assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keaners indonesia waduh alhamdulillah nih sehat semua sehingga saya bisa bertemu kembali dengan hasbi dan kali ini hasbi didampingin sama bapaknya kalau orang jawa bilang bapak kek kalau orang makasar bilang apa itu bapak aja mas bapak aja ya pak beliau hasbi bapaknya saya bisa duduk bareng alhamdulillah nah ini pertanyaan yang sekarang ini bbs ini yang kita akan cari tahu kita akan bertanya tentang hasbi bahwa hasbi telah mengikuti salah satu kontestan di salah satu televisi ya di stasiun tv kita tanya-tanya nih pasti kan ada yang namanya sebagai kontestan pasti itu ada kesulitan-kesulitannya ya kan ya banyak deh kesulitan-kesulitannya mungkin udah pasti ada nanti kita tanya hasbi hasbi iya pak salam kenal nih pak ya iya salam kenal mas ini bapaknya hasbi raputnya gondrong nih iya kan kayaknya anak metal waduh anak metal nah ini alhamdulillah ini kelanders nih saya pakai topi khas makasar nih goa goa ya oh ini ada goa nih goa waduh udah ganteng kan nih iya kan hasbi iya dulu gimana tuh awal mulanya ikut audisi audisi DA iya dangdut akademi sebenarnya kemarin sempat dimarahin sama orang-orang asrama karena gak pake masker oh gak pake masker iya langsung woy pake masker woy oh gitu jadi salah satunya persyaratannya harus pake masker iya nah awal-awalnya tuh hasbi ingin mendaftar nih iya sebagai kontestan nih di dangdut akademi iya kan itu gimana sih awal-awalnya bisa bisa daftar iya caranya sih online melalui instagram online melalui instagram iya terus dihubungin balik tuh iya dari pihak tv diposting di chrome oke diposting 3 langsung disaling linknya lalu disaling kembali di chrome chrome di chrome nah itu waktu lagi audisinya tuh berarti di online juga tuh iya online online juga ya itu tahap pertama tahap pertama tahap kedua juga masih online tapi via zoom oh via zoom ya nah terus nih asbi ini kan sebelah kan bapaknya asbi nih nah perkenalkan dulu dong bapaknya disuruh perkenalkan namanya siapa nama bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh nama saya amir kalau orang makasar itu sifnya orang gua punya pak dengang jadi nama saya nama lengkapnya amir dan rewa itu mas pikir ya kalau nama makasar sifnya orang gua ada yang namanya pak dengang jadi pak dengang itu adalah suatu gelar selain daripada tita tata atau kare kalau dari makasar mas pikir terus kalau di gua beliau-beliau kan berasal dari gua ya kabupaten gua ya kalau di gua itu dipanggilnya daeng-daeng juga kalau di gua dipanggilnya daeng tetap daeng juga ya pak hasbi ini kan mengikuti sebagai kontestan dia di dangdut akademi ya iya nah itu awalnya memang apa kemauan hasbi apa memang dorongan dari orang tua bapak memberikan dukungannya ayo hasbi daftar kita bagaimana asbi yang rengek-rengek pak saya mau ikut daftar nih sebagai kontestan itu gimana pak awalnya itu saya lihat dia nyanyi-nyanyi saya dorong mas pikir silahkan kamu ikut event jadi lagi lagi nyanyi-nyanyi didorong gitu iya nyanyi-nyanyi maksudnya didorong bukan pakai tangan tapi saya kasih super ya mas pikir kirinya lagi nyanyi-nyanyi dorong maksudnya support jadi bukan didorong ya mungkin bapaknya dorong anak lagi nyanyi dorong-dorong terus supur ya agak kiranya bakatnya itu dikembangkan oh dikembangkan bakatnya alhamdulillah beberapa dari beberapa event yang hasbi ikuti alhamdulillah dapat juara-juara namanya daerah 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 baru-baru masuk finalis dan juara dua akhirnya masuk di liga di akademi lima oh ini yang kelima iya akademi kelima pak dan hasbi ini ini kan setahu saya kan kalau mau jadi kontestan di dangdut akademi waduh itu kan gak sembarangan artinya persaingannya ketat susah ya kan karena pasti yang memberanikan diri mendaftar sebagai kontestan di dangdut akademi pasti yang sudah mempunyai percaya diri artinya yang ini suara gue bagus nih hasbi ada rasa begitu atau bagaimana kita sebagai manusia tidak boleh lah enggak tapi punya percaya diri ada sehingga memberanikan diri untuk daftar begitu juga bapak artinya dengan melihat potensi hasbi ini anak saya punya bakat nyanyi soal yang bagus langsung yang tadi bapak bilang dorong support jadi sampai saat ini bapak mendampingi terus hasbi alhamdulillah kemanapun mas mas pikir saya dampingi karena dilihat daripada usianya nanti gimana gimana salah bicara ke orang atau bagaimana jadi makanya saya dampingi kemanapun hasbinya jalan lebih ibunya mana ibu ada ibu dalam oh ibu lagi di dalam itu kamu doa orang tua manjur doa ibu doa bapak jadi kamu juga harus banyak terima kasih semua orang tua apalagi bapak sama ibu memberikan dorongan kasih support ke hasbi lalu ini kita kembali lagi ke kertas apa ini bon dari sulawesi oh iya dari sulawesi itu perwakilan ada berapa orang waktu daftar sebenarnya belum tahu karena perkelota oh belum tahu karena perkelota jadi hasbi taunya daftar aja pesertanya ada berapa belum tahu awalnya jadi kita tidak tahu berapa ribu peserta puluhan ribu berapa nah waktu tes lewat zoom kan audisinya lewat zoom itu langsung kepada juri-jurinya juri-juri yang sudah ternama apa gimana ada juri artis Ical 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 itu yang dari akademi juga terus apalagi cuma satu itu Ical aja yang ada juga kru-kru nya Indonesia yang lainnya kru dari Indonesia ya oh gitu nah waktu awal ngetes waktu awal audisi nge-zoom gimana an di mana goyang jantung ya jantung yang namanya jantung itu gak main-main artinya bener-bener selektif banget Nah ini ngomong-ngomong Hasbi ini bisa bakat nyanyi Dari mana Pak? Apa Bapak Nurunin dari Bapak Atau dari istri Apa memang bakat alami ini? Sebelumnya Mas Bigi Apa Bapak Sebelumnya pernah mengajarkan Hasbi nyanyi? Alhamdulillah Saya juga Dulu nyanyi-nyanyi Mas Bigi Dari panggung ke panggung Oh penyanyi juga Jadi bakatnya kayaknya Nurun dari Bapak Bapaknya penyanyi juga Berarti sama kayak Roma Irama tuh Roma Irama kan penyanyi Nah nurunin anaknya Ada namanya Vicky Ada namanya Rido Saya Alhamdulillah kenal tuh Sama namanya Vicky Orangnya disini Saya belum ketemu Ada di belakang Kalau lagu-lagunya Pak Haji Aduh Betul-betul Semua bila bisa dikatakan itu Aja betul Karena sebelum terjadi Dia sudah Nyanyikan Gitu ya Sepikir ya Itulah salah satu kelebihan Pak Haji Lagu-lagunya Jadi Bapak dulu Waktu Masih sering nyanyi tuh Sering membawakan karya-karya dari ayah saya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini berarti Bapaknya Hasbi gondrong nih Ngikutin zaman dulu Mbak B saya nih Bapak saya kan dulu Ngomri gondrong nih Ya kan Nah ini beliau Gondrong juga Saya nitip nih Pak Jangan sampai dipotong rambutnya Saya senang hobi rambut gondrong Siap Saya siang aja sebenarnya botak Kalau malem saya suka gondrong Kalau malem Nah Hasbi Lalu pertanyaan berikutnya nih ya Sekarang kan Sudah Tampil Di Layar kaca kan Di Indosiar kan Nah itu gimana tuh Rasanya tuh Wah kan tuh ditonton orang banyak tuh Senang gak tuh Iya senang banget Senang banget Masih kayak mimpi gitu Masih kayak mimpi Iya Terus tapi kemarin Waktu nyanyi Gak sambil tepok pipi kan Enggak kan Artinya Percaya diri langsung ya Iya yang nonton kan Se-Indonesia tuh Bahkan bisa sampai ke Malaysia tuh Iya kan Iya kan Iya Mudah-mudahan Kita doain ya Hasbi semudah-mudahan Dapat juara satu nih Amin Amin Dan Untuk Khusususnya nih Untuk Masyarakat Sulawesi Ya Apalagi Forsa nih Buat se-Indonesia nih Forsa Dukung nih Hasbi Ya Kita dukung Biar Menang Ya kan Amin Amin Nah Saat audisi di Jakarta Itu gimana Ijin sekolah Iya Dapat surat Dapat surat Ijin dari Indosiar Baru Dibawa ke sekolah Oh gitu Jadi Dari pihak Indosiar yang bikin Surat Ijin Antar ke sekolah Terus Lalu Dari sekolah Menyetujui Gitu Itu sangat Mendukung Berarti kan Dari sekolahan Sangat mendukung Ya Sangat-sangat Dukung Hasbi Alhamdulillah Masya Allah Nah itu Jadi Selama Hasbi Di Jakarta Belajarnya Di sana Di tempat Karantina Belajar Di sana Terus ada komunikasi juga Dari ke sekolah Lewat zoom Nah Bapak sama Ibu Selalu nganterin nih Kalau ke Jakarta Baru-baru Iya Saya akan Dampingi Hasbi Mas Fikia Gamanapun Dia Melangkah Insya Allah Saya siap dampingi dia Itu Karantina Berapa lama itu Lama karantinanya itu Mas Fikia Sampai Sekitar Sampai Dia mau bertanding Baru bisa dilepas Dari karantinanya Waktu selama karantina Gak boleh ditengok Tuh sama Gak boleh Gak boleh Gak boleh mas Ini kita satu Lain tempat Oh lain tempat ya Oh saya pikir Bapak sama Istri disitu juga Gitu mendampingi Gak ya Karena memang dia Husus ada asramanya Tersendiri Ada asramanya tersendiri Itu asramanya dimana tuh Kemarin tuh Karantinanya Di studio 3 Dekat studio 3 Oh dekat studio Oh gak Gak jauh-jauh dari Situ ya Terus Kira-kira Ada yang mau disampaikan kan nih Ke Para claners Seindonesia nih Ayo sampaikan dong Ya guys Buat pemirsa Jangan lupa dukung saya Utamanya buat Warga Sulawesi Selatan Dan juga Forsa Dan juga warga Indonesia seluruh Jangan lupa Dukung saya Yang saya butuhkan Hanya doa dan dukungan Amin Amin Wajib tuh Ngedukung kamu ya Saya aja ngedukung Laner saya jauh-jauh loh Dari Jakarta Saya diundang Ke rumahnya Hasbi Ya sama Di depannya Hasbi Alhamdulillah Saya bisa memenuhi janji saya Saya datang kesini Ya Untuk memberikan dukungan Karena Ini Forsa nih Forsa juga Om-omnya Kakek-kakeknya Forsa Kakeknya Hasbi nih Kalau dong Cerita tentang film Ayah saya nih Hafalan kakeknya dia Sama ayah saya sendiri Ayah saya mungkin Kalau ditanya lupa kali Iya Luar biasa nih Fans berat nih Jadi Ya Forsa Harus memberikan dukungan nih Se-Indonesia Forsa Indonesia ya Itu kan sistemnya apa sih SMS ya Iya SMS SMS ya Dukung Hasbi gitu kan Nah itu cara Caranya gimana Hasbi Tau gak Cara untuk memberikan Dukungan itu Seperti apa tuh SMSnya Kayak biasa sih Oke biasa ya Iya Kayak biasa yang Di Indonesia Ya nanti kalian harus Bisa liat lah Di bawah sini nih ya Cara memberikan dukungan Ke Hasbi ya Nanti Tinggal baca aja Di kontennya Iya kan Langsung deh tuh Begitulah Hasbi Sudah mulai Muncul lagi Di layar televisi Kasih dukungan Karena Buat saya pribadi Ini Hasbi ini luar biasa nih Apa Vokalnya Cara nyanyinya Penjiwaannya Ya Coba nyanyi sedikit dong Yang kemarin Resbi pernah Nyanyi di TV tuh Lagu apa Lagu apa Yang judulnya apa tuh Boleh di Derita di Balik Tawa Oh Derita di Balik Tawa Itu kan lagu sendiri Coba sedikit Terlebih Nyanyi Langsung Refnya Masa langsung Honornya Iya Nyanyi Refnya Dulu Terus Terus dulu ya Ketawamu Loh ni Aku mengerti Ini Sangsi Seorang Penyanyi Apapun Yang terjadi Apapun Yang terjadi Apapun Yang terjadi Aku Harus Menyanyi Tepuk tangan Luar biasa Nah sekarang Saya pengen tau Bapaknya coba nyanyi Gimana nih Kalau Bapaknya nyanyi Ayo Ini Bapaknya Malu-malu nih Salah satu lagunya rumah Salah satu lagunya dari Ayah saya nih Keramat aja Mas Piki Silahkan Silahkan Ayo Coba Minta maaf ya Pemeriksa Kalau agak-agak Suaranya sudah ini Karena sudah ada Asminya Sebenarnya aku Jadi malu ini Kenapa lagi Sama Mas Piki Aduh Oke Mas Piki Bila kau sayang Bila kau sayang Pada kasihmu Lebih sayanglah Pada ibumu Buat Gak salah Kalau Anaknya suaranya bagus Bapaknya ternyata Nurunin dari Bapaknya Nih Apa namanya Mamanya Mana Mamanya Nih Mamanya Hasbi Kalau Kalau mama Bisa nyanyi juga Gak Ibu Bagus Kalau orang Bisa nyanyi Itu beda Bisa Sama yang Gak bisa nyanyi Itu Beda Nah tadi Begitu Denger nih Ayah Suaranya Keren Tuh Tadi Berarti Hasbi Dari ayah Tapi Ayah Pernah Ngajarin Hasbi Oh Hasbi Ini Salah Ini Ini Salah Disini Pernah Waktu Diajarin Ya Pernah Dikasih Tahu Dikasih Arahan Sama Ayah Pernah Pernah Oh Bukan Begitu Hasbi Begini Gini Dikasih Arahan Gitu Kayak Gimana Contohnya Yang Hasbi Diarahin Sama Ayah Penjiwaan Penjiwaan Ya Bener Karena Kalau Nyanyi lagu Sedih Itu Ya Harus Dengan Penjiwaan Artikulasi Artikulasi Harus Jelas Belajarin Ini A I U E O Nah Itu Belajar Artikulasinya Harus Biar Jelas Gitu Terus Kira-kira Ada yang mau Pertanyaan Nih Yang lain Yang lain Mungkin Juga Ada Mau Tanya Silahkan Nih Pertanyaan Buat Om Sama Buat Hasbi Juga Nih Sekarang Sudah tampil Di layar Kaca Nih Ada Nggak Bedanya Mas Yang Dulu Sama Sekarang Di layar Kaca Ada Nggak Perasaan Bedanya Bangga Mewakili Dari OSI Mau dijawab Apa enggak Nggak mau dijawab Juga Nggak apa-apa Nggak usah Nggak usah Dijawab Juga Nggak apa-apa Ayo Mau dijawab Kira-kira Asbimu Pertanyaannya Dari Penggemarnya Fansnya Asbidu Iya Sebenarnya Iya Bangga Sekali Adalah Kebanggaan Bisa Tampil Di salah satu Station TV Apalagi Yang Apa namanya Indosiar Kan Udah Kalau udah cerita Dangdut Udah Indosiar Udah Paling Keren Jadi Begitu Pak Jawabannya Jadi Punya Rasa Kebanggaan Udah Pasti Ada Kalau Buat Si Om Anak Udah Sampai Di Layar Kaca Ada Yang Sampai Ngenalin Ya Di Jalan Bapak Bapak Hasbi Alham Alhamdulillah Masya Sudah Tampil Gini Saya Merasa Memang Bakatnya Tidak Salah-salah Lagi Untuk Lebih Diasa Kedepannya Jadi Bangga Luar Biasa Utamanya Kita Punya Daerah Gua Selatan Terus Itu Kita Bangga Sekali Mas Terima Terima Sudah Sudah Ada Lagi Yang Mau Ditanya Mungkin Yang Lain Ada Mau Bertanya Silahkan Kalau Nggak ada Kita Tutup Nih Ada Mau Tanya Nggak Cukup Cukup Ya Oke Jadi Kalian BBS Saya Ini Bersama Hasbi Dan Ayahnya Ini Disaksikan Dengan Keluarga Keluarga Tetangga Tetangga Artinya Saking Pengen Lihat Hasbi Ini Diwawancarai Sama Saya Gitu Makanya Tadi Sekali Tepok tangan Banyak Banget Ada Sekitar 4.000 Orang Oke Oke Kalian Hasbi Kita Tutup Ya Pak Terima Kasih Banyak Ini Saya Sudah Merepotkan Sudah Menyiapkan Segala Macem Minuman Sudah Berapa Jenis Yang Disuguhkan Ke Saya Terima Kasih Banyak Salam Buat Keluarga Semua Di rumah Dan Pastinya Salam Forsa Kita Saya Berterima kasih Sekali Adalah Ini Hal Yang Tidak Terduga Yang Tidak Pernah Kami Impikan Jadi Saya Berterima Kasih Banyak Sekali Terhadap Mas Biki Dan Para Kurnia Semoga Semuanya 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 Yang Ada Disini Selalu Diberikan Kesehatan Panjang Umur Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanallah Amin 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 Tempatan Fikir Rumah Berkelana Mohon Dimaafkan Dan Terima kasih Banyak Segala Masukan Masukan Dari Para Klaners Ya Saya Memang Ada Juga Yang Bilang Mas Fikir Kalau Bisa Ini Apa Di Konsep Supaya Tidak Kelihatan Mikirnya Apa Ya Kadang Kadang Memang Ketika CBBS Itu Ada Yang Spontanitas Ya Ada Kalau Memang Tidak Spontanitas Kan Saya Bikin Catetan Ya Kan Bikin Catetan Gitu Ya Tapi Itulah Manusia Ada Yang Sempurna Ya Tapi Saya Tetap Berusaha Melakukan Yang Terbaik Konten Konten Fikir Mabrak Klaners Oke Klaners Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan